Intro Halo guys, selamat datang di channel DensalVision Ini adalah lanjutan dari video pendakian Gunung Pangrango via Cibodas Jadi, bagi yang belum nonton part 1-nya, ditonton ya Link ada di deskripsi Bagi yang sudah, gas kita lanjut ke part 2 Intro Setelah 5 jam tracking dari Cibodas Akhirnya kita sampai di pos pemandangan Ini adalah pintu masuk sebelum melewati jalur air terjun panas Di sini ada warung dan toilet Uniknya, air di toilet ini berasap tapi tidak panas Aduh, 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 cepat tidur Intro Dilarang menginjak area berbahaya Karena katanya bisa jadi tengkorak Ada gambarnya Tuh Jadi ini tuh Pohon yang bisa Menyebabkan keracunan Bahkan bisa meninggal Guys Lupa saya namanya apa Tapi ada di coba cari di Di google Daunnya kayak gini nih guys Teman-teman Sekarang jam sepuluh Kita sudah tiba di Tintu masuk Nuju ke air terjun panas Jadi disini ada Informasi untuk pendaki Disini juga ada Interprestasi kawasan jalur pendakian Gunung Jadi kalau kalian denger suara Ada suara gemetik air Itu disebelah sana Itu air terjun panas Itu salah satu ciri khas Di jalur pendakian Gunung Gede Pangramo Siacibodas Itu ada air terjun panas Dan Kita akan melewati itu Jadi jalur pendakiannya Jadi jalur pendakiannya Itu akan melewati Air panas itu Teman-teman Mungkin disitu Saya gak akan banyak Ngerekam Soalnya katanya Licin Yuk Lanjut Yuk Hati-hati Jalan Licin Dan Tepian Jurang Kawasan blok air panas Ketinggian 2200 mdpl Sudah mulai Air panas guys Dan disini ngantri guys Macet Pulang? Iya Dari mana pak? Dari kandang badak Oh kandang badak Hati-hati guys Disini Sungguh licin Astaga Ya ampun Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini air panas juga guys air panas 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 airnya anget guys tapi enggak terlalu panas juga sih yang panas mah yang tadi yang dilewati jalur pendakian kalau ini mah enggak terlalu panas setelah istirahat setengah jam sampai buka kompor segala kita lanjutkan perjalanan sungainya warna kuning guys ini karena kecampur belerang air panas ini guys tak jauh dari air terjun panas jam 11 siang kita sampai di kandang batu area datar ini sering dijadikan tempat camping bagi pendaki yang kehabisan tenaga atau kehabisan yang kaveling di kandang badak di sini terdapat toilet yang kurang terawat dan ada sumber air bersih di air terjun pancaweli selamat menikmati nah teman-teman Hai ini kita akan menuju air terjun pancaweli namanya Hai jadi air terjun ini berada di dekat kandang batu Hai jadi kalau teman-teman campingnya di kandang batu biasanya ngambil airnya dari sini hai ini hai ini selamat menikmati guys sekarang saya sedang berada di air terjun pancawileh namanya jadi terjun ini mengalir dari atas dan ini airnya bening guys jadi bisa buat sumber air bersih kalau kalian campingnya di kandang batu selamat menikmati 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 selamat menikmati